Menurut Sobirin, seorang juru kunci makam Pakuwojo mengungkapkan, meskipun gerbek sumpil tahun ini terasa lebih sederhana, namun nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang dijujung tinggi oleh masyarakat masih tetap terpancar dengan jelas. Terkait penurunan jumlah partisipan dan perayaan yang lebih sederhana, pihaknya menyatakan hal ini bentuk adaptasi masyarakat terhadap kondisi ekonomi yang sulit akhir-akhir ini. Karena keadaan sedang kondisi masyarakat, kebutuhan Bapak sedang melampung tinggi dan juga butuh biaya untuk kehidupan biaya ini dan itu. Dan masyarakat sekarang sedang sulit, masalah-masalah sulit. Yang penting diadakan sederhana saja apa adanya. Dari swadaya masyarakat, mungkin dengan swadaya masyarakat, ada yang dari kampung ke kampung juga untuk ilarahi, itu pembedanya ya sehelatnya. Di tengah suasana yang terasa lebih nikmat dan sederhana, masyarakat tetap melaksanakan rangkaian acara gerbek sumpil dengan penuh kehusyukan. Mereka berdoa bersama di makam Wali Hasan Abdullah, memohon berkah dan perlindungan serta keselamatan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat. Dari Kendal, Tim Liputan TVKU melaporkan.